Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Bab 1142 CEO He telah datang. Manager Huang sangat merendahkan. Dia mampu menjadi manager utama dari seluruh proyek hanya bergantung pada koneksi yang dia miliki di Linky Real Estate. Dengan koneksinya, jangankan kehilangan pekerjaannya, bahkan pemindahan jabatan juga akan sangat sulit. Kecuali jika direktur secara pribadi memerintahkannya, orang lain, jangan berharap dapat memindahkannya dari jabatannya. Thomas Kinn bisa-bisanya membual tanpa rasa malu akan membuat dia kehilangan pekerjaannya. Manager Huang mendengus dingin, jika kamu tidak dapat menelpon CEO He hari ini, aku akan membuatmu tidak bisa. Tepat ketika manager Huang hendak memanggil Satpam untuk turun tangan, tiba-tiba suara seorang wanita yang sedikit marah datang dari belakang. Sergio Huang, lancang sekali kamu. Mendengar suara ini, manager Huang terkejut, dia melihat wanita yang masuk ke pintu memang merupakan Selika He. Selika He adalah seorang wanita karir, dan auranya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan wanita biasa. Apalagi Selika He cukup dewasa dan memiliki aura seorang direktur yang dominan. Sikap seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan wanita muda seperti Talia Liu. Jadi begitu Selika He muncul, Sergio Huang tiba-tiba menjadi ketakutan. CEO He, kenapa kamu tiba-tiba ke sini? Sergio Huang tampak sombong dan mendominasi barusan, tapi begitu melihat Selika He, seolah-olah seekor tikus telah melihat seekor kucing, sangat ketakutan dan menghormati, benar-benar berbeda dengan tadi. Sergio Huang selesai berbicara dan bergegas ke depan untuk menyambut Selika He. Selika He mengabaikannya dan berjalan langsung ke hadapan Thomas Kinn dengan sopan. Tuan Kinn, maafkan aku, aku yang tidak becus dalam mengurusi karyawanku. Meski Selika He memiliki hubungan dekat dengan Thomas Kinn, tapi muncul masalah ini, dia tetap merasa tidak enak hati. rasanya seperti kehilangan muka di depan saudara senior. Selika He menoleh, menatap Sergio Huang dengan dingin, dan menggertakkan gigi. Sergio Huang, kamu benar-benar hebat, siapa yang memintamu mengatur kerabatmu ke perusahaan? Mendengar nada bicara Selika He, Sergio Huang gemetar ketakutan. CEO He, CEO He, aku sudah salah. Ini memang keponakanku, tapi kualifikasi akademisnya cukup lulus standar. CEO He, aku juga hanya merekrut biasa. Selika He mendengus dengan dingin, rekrutmen normal. Sudah ku bilang, perusahaan kita merekrut orang, syarat terbesarnya adalah kualitas, apa menurutmu kualitasnya cukup? Nada bicara Selika He sangat buruk, Sergio Huang merasa kakinya lemas ketika mendengarnya. CEO He sudah marah, tamatlah. CEO He, CEO He, aku sudah salah, aku akan memecatnya dan tidak pernah mempekerjakannya, Yagi. Sampai saat ini, dia hanya bisa memecat bocah ini baru bisa mempertahankan posisinya. Namun, dia masih meremehkan status Thomas Kinn di hati Selika He. Selika He berkata dengan dingin, tidak usah, kamu dan dia dipecat bersamaan. Mulai sekarang, aku tidak akan mempekerjakanmu untuk perusahaan manapun di bisnis real estate He dan akan diblokir secara permanen. Wajah Sergio Huang sepucat abu. Tidak tahu dia telah bekerja segiat apa baru bisa mencapai posisi sekarang ini. Pekerjaan dengan pendapatan tahunan 500 ribu yuan hilang begitu saja. Jika dia bertahan selama beberapa tahun lagi, dia mungkin bisa mendapatkan 1 juta yuan setahun, kemudian dia akan benar-benar kaya. Di luar dugaan, hal seperti ini terjadi pada saat ini. Hanya karena dia menyinggung Thomas Kinn. Bisa-bisanya dia dipecat. Wajah Sergio Huang sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa CEO He tidak pernah menarik kembali apa yang dia katakan. Sergio Huang menggertakkan gigi, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah konsultan real estate itu. Plak! Berengsek! Itu semua salahmu! Merendahkan orang Iain. Konsultan pembelian rumah itu dipukul, meski merasa tidak sudi, dia tetap menundukkan kepala tapi tidak berani melawan. Di sebelahnya, Nadine Zhang terkejut. Lebenarkah? Apakah kamu benar-benar selikah He? Nadine Zhang adalah contoh tipikal orang yang tidak menangis kalau tidak diberi pelajaran. Bahkan setelah melihat selikah He, dia tetap tidak percaya. Masih ada sedikit perbedaan antara orang asli dan tampilan di TV, jadi saat melihat selikah He, Nadine Zhang masih tidak percaya. Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana Jesse Chen bisa mengenal orang yang sehebat ini? Selikah He memandangnya dengan dingin, mengabaikannya, menoleh, melihat Jesse Chen, dan tiba-tiba tersenyum. Nona Chen, kan? Aku selikah He, senang bertemu denganmu. Ah! Aku! Jesse Chen tertegun sejenak, sedikit sulit percaya, tapi dia berjabat tangan dengan selikah He dan merasa tersanjung. Halo, CEO He. Selikah He tersenyum, benar-benar berbeda dari tampang dingin yang dia tunjukkan ke Nadine Zhang barusan. Selikah He berkata, Nona Chen, ingin melihat-lihat rumah, kan? Villa tunggal di Real Estate kami ini cukup bagus. Aku bisa memperkenalkannya kepadamu, L. Setelah berbicara, selikah He mengambil laser pointer dan mulai mengenalkannya pada Jesse Chen. Semua orang tercengang, CEO He secara pribadi memperkenalkan. Ini bukan perlakuan biasa, CEO He adalah direktur dari Real Estate keluarga He. Kapan dia melakukan pekerjaan seperti ini? Jangankan CEO He, CEO Lin dari Linke Real Estate, direktur dari sebuah cabang perusahaan, juga tidak pernah melakukan pekerjaan seperti ini, kan? Selikah He dengan mudah memperkenalkan lokasi, struktur, dekorasi, dan tata letak villa, semuanya sempurna. Jesse Chen mendengarkan dan sangat tertarik, tapi harganya terlalu mahal. Jesse Chen menggelengkan kepalanya. CEO He, ini terlalu mahal, aku tidak mampu membelinya. Sekarang, dia merasa tidak perlu beraktim lagi. Kalau Nadine Zhang mau tertawa, ya tertawa saja. dia memang tidak mampu membeli rumah semahal itu, apalagi yang bisa dia lakukan. Berapa banyak orang di dunia yang mampu membeli rumah seperti itu? Selikah He terkejut sejenak, lalu berkata, hei hei, nona Chen jangan panik dulu. Tuan Kin adalah advanced member di real estate keluarga He kami dan dapat menikmati diskon internal. Mendengar kata-kata advanced member, Thomas Kin tersenyum tak berdaya, selikah He ini benar-benar pandai membaca keadaan. Jesse Chen tertegun, hah, diskon internal, berapa itu? Jesse Chen masih tidak yakin. Jika mendapat diskon internal dan diberi diskon 20% atau bahkan diskon 50%, rumah itu juga seharga 3 sama pi 4 juta. Dia tetap tidak mampu membelinya. Selikah He berkata, jika kita mendiskon harga aku menghitungnya untukmu. Selikah He mengeluarkan kalkulator dan mulai menghitung dengan serius. Semua orang tercengang. Ini benar-benar jarang ditemui. C.E.O. He menghitung harganya untuk orang Iain. Jika ini dibuat video, diperkirakan akan masuk berita. Tapi tidak mungkin. Ini adalah C.E.O. He. Tidak ada orang di ruangan yang berani diam-diam mengambil video. Beberapa bodyguard di sekitar C.E.O. He melihat sekeliling, diperkirakan jika ada yang mengangkat ponselnya, pasti akan dijatuhkan. Setelah Selikah He selesai menghitung, dia berkata, kami memiliki diskon yang sangat besar sekarang. Setelah didiskon, harganya 300 ribu yuan lebih, selain itu dengan cicilan, bisa gratis 10 tahun bunga. Setelah Selikah He mengatakan harganya, semua orang bingung. 300 ribu lebih. Lelucon macam apa itu? Ini adalah sebuah vila. Apalagi, kota Donghai termasuk kota tingkat 2. Bagaimana mungkin ada harga seperti ini? 300 ribu yuan, jangankan membeli vila, bahkan juga tidak bisa membeli rumah biasa. Apalagi ini adalah vila terbaik di Linke Real Estate. Jesse Chen tidak bisa mempercaya harga ini. CEO He, apakah kamu bercanda? Selikah He tersenyum, apa menurutmu aku sedang bercanda? Uang muka 50 ribu yuan dan satu set furnitur lengkap, bagaimana Nona Chen, jika kamu tertarik, kamu bisa menandatangani kontraknya? Mendengar perkataan Selikah He, Jesse Chen benar-benar bingung. Ini adalah CEO He dan kata-kata CEO He bukanlah lelucon belaka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.